Bagus Saji Wojilid 19. Pada keesokan harinya, Sulastri Mi manggil semua anggauta perkumpulannya untuk datang berkumpul ke pendapar rumahnya yang cukup besar itu. 50 lebih wanita yang berusia antara 18 sampai mendekati 30 tahun itu duduk bersimpuh di atas lantai yang bersih mengkilap. Sulastri dan Lindu Aji duduk di atas dua buah kursi berhadapan dengan para anggauta. Saudara sekalian kata Sulastri. Ia biasa menyebut para anggauta itu pada nama mereka saja, akan tetapi terkadang ia menyebut saudara sedangkan mereka menyebut Nidewi. Kami berdua, aku dan suamiku, telah bersepakat untuk melanjutkan pimpinan kami atas perkumpulan ini, 50 lebih wanita itu bersorak gembira. Mereka tersenyum dan wajah mereka menjadi cerah, ada yang tertawa-tawa gembira. Sulastri mengangkat tangan kiri ke atas dan mereka semua diam. Akan tetapi mulai sekarang, perkumpulan kita bukan merupakan perkumpulan khusus wanita saja karena suamiku yang akan memimpin, dan aku membantunya. Kami akan menerima anggauta pria juga. Suamiku akan memimpin anggauta pria dan aku tetap memimpin anggauta wanita. Apakah kalian setuju akan perkumpulan kita diubah menjadi perkumpulan umum dengan anggauta pria dan juga wanita setuju mereka serempak menjawab dengan gembira? Akan tetapi peraturan lama masih tetap dipakai, yaitu kalau ada anggauta, baik dia pria maupun wanita, menikah, dia harus berhenti menjadi anggauta perkumpulan kita. Dan karena akan ada anggauta pria, maka nama perkumpulan kita pun tidak akan tepat lagi kalau memakai nama Melati Puspa. Mulai sekarang perkumpulan kita memakai nama perguruan Megali Main, ketuanya Kilindu Aji dan wakilnya Nisulastri. Aku tidak memakai nama Samaran Nisulastri lagi. Namaku adalah Sulastri, semua anggauta itu bertepuk tangan tanda setuju dan gembira. Hidup Ki Aji. Hidup Nidewi. Teriak Suwarni dan semua rekannya ikut berteriak. Maaf Nidewi, kami akan tetap menyebut Andika Nidewi Sulastri dan ketua kami Ki Aji, kalau Andika tidak kekeberatan, kata Suwarni. Sulastri Mi mandang kepada suaminya dan Lindu Aji tersenyum mengangguk. Demikianlah, mulai hari itu, berdirilah perkumpulan Megali Main dan suami istri itu menjatuhi ketua dan wakilnya. Mereka mulai menerima murid-murid atau anggauta-anggauta pria, yaitu para pemuda yang tinggal di pedusunan sekitar Gunung Lima. Dan Lindu Aji Mi memberitahu ibunya digampingan dan menawarkan kepada ibunya kalau-kalau ibunya suka pindah ke Gunung Liman. Akan tetapi Nyi Warsi yang menolak karena sudah senang tinggal di gampingan. Setahun kemudian, Sulastri melahirkan seorang anak perempuan yang mungil dan anak itu mereka beri nama Dewi Wulandari karena lahirnya tepat pada malam Purnama. Wulandari berarti Wulandadari, bulan Purnama berlingkaran. Tentu saja suami istri itu merasa gembira dan kehidupan terasa bahagia sekali bagi mereka. Juga perkumpulan Megaliman menjadi semakin besar. Setelah lewat 3 tahun dan Wulandari sudah berusia 2 tahun, perkumpulan Megaliman telah memiliki hampir 150 anggauta terdiri 50 orang murid wanita dan hampir 100 orang murid peria. Lindu Aji dan Sulastri hidup berbahagia dan perkumpulan Megaliman menjadi semakin kondang, terkenal, sebagai perkumpulan orang-orang muda, baik pria atau wanita, yang berwatak satya, suka menolong orang-orang yang tertindas dan menentang mereka yang jahat. Juga sawah ladang yang menjati milik perkumpulan itu dikelola dengan baik sehingga mendatangkan hasil yang cukup untuk membeli kebutuhan hidup Mirka. Pondok-pondok dibangun untuk para murid dan dipisahkan antara tempat tinggal para murid pria dan para murid wanita. Ada pula di antara para murid yang saling jatuh cinta. Mereka menikah dengan baik-baik dan terpaksa meninggalkan Megaliman. Setahun sekali, Lindu Aji dan Sulastri melakukan perjalanan berkunjung ke Gampingan lalu terus ke Dermayu. Terkadang mereka mengajak orang tua mereka untuk berkunjung ke Gunung Limaen dan Mirka semua merasa berbahagia. Suami istri ini tidak melupakan pesan kita Jomanik dan istrinya agar mereka membantu mendengarkan kalau-kalau ada berita tentang Bagus Ajiwo. Anak buah perguruan Megaliman mereka pesan agar ikut mendengar, bahkan mereka yang menikah lalu meninggalkan perkumpulan itu juga agar segera memberitahu kalau mendengar berita tentang Bagus Ajiwo. Akan tetapi tiga tahun lebih telah lewat dan mereka sama sekali tidak pernah mendengar tentang Ragus Ajiwo yang menurut Kisumali. Telah ditembaki para Antek Company dan terjatuh ke dalam warah sungai Lorok lalu lenyap. Pada suatu pagi Lindu Aji dan Sulastri duduk di pendapat rumah mereka. Seorang murid wanita menghidangkan minuman teh hangat dan ubi goreng, di situ terdapat pula Nyi Warsiem, ibu Lindu Aji yang memangku Dewi Wulandari yang berusia dua tahun dan sedang lucu-lucunya. Wanita penduduk gampingan ini sudah sepekan berada di situ, ikut Lindu Aji ketika putranya itu berkunjung ke gampingan. Nyi Warsiem amat mencinta cucunya dan anak itu pun sebentar saja lengket dengan neneknya. Anak-anak yang masih kecil mempunyai perasaan yang amat peka. Hal ini adalah karena nafsu akal pikiran mereka belum menguasai dirinya sehingga jiwanya masih bersih dan perasaannya amat peka, dapat menangkap getaran rasa kasih sayang ataupun kebencian orang yang diarahkan kepada mereka. Mereka bertiga bercakap-cakap dalam suasana tentera bahagia, terkadang diseling teriakan-teriakan Dewi Wulandari yang membuat Mirka tertawa gembira. Seorang laki-laki muda Mimasuki pekarangan itu dan terus menuju pendapa. Lindu Aji dan Sulastri Mimandang. Laki-laki itu menghampiri mereka dan Mim beri hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada sebagai sembah. Hei, engkau kasman tegur Lindu Aji sambil tersenyum. Mari duduklah di atas kursi sini, jangan di lantai. Engkau sudah bukan murid Mega 5N lagi ucapan ini ramah sekali. Laki-laki muda itu bernama kasman dan sudah setengah tahun ia meninggalkan Mega 5N karena menikah dengan seorang gadis dusun yang tinggal di sebuah dusun di kaki gunung 5N. Kasman biarpun dengan sungkan, duduk di atas kursi dengan sikap hormat. Kasman berita apakah yang kau bawa ke sini? Sulastri bertanya. Demas Aji dan Nidewi, saya mendengar berita tentang Demas Bagus Ajiwo, maka saya cepat datang ke sini untuk menyampaikan berita itu yang dipesan ketika saya hendak meninggalkan Mega 5N. Ah, bagus sekali seru Lindu Aji dengan gembira. Kalau ada berita tentang Bagus Ajiwo, hal itu membuktikan bahwa keyakinan tentang pemuda itu benar, yaitu bahwa putra kita Jomanik itu masih hidup. Cepat ceritakan saya mendengar dari seorang penduduk dusun yang baru datang dari Tulung Agung bahwa di daerah sana tidak aman karena adanya gengguan gerombolan liar yang dipimpin oleh orang-orang sakti. Akan tetapi kemudian muncul seorang pria muda dan seorang wanita cantik mengobrak abrik sarang gerombolan itu dan mengalahkan mereka sehingga gerombolan itu kocar kacir dan melarikan diri. Daerah itu menjatia men kembali dan pemuda serta gadis itu mengaku bernama Bagus Sajiwo dan Maya Dewi. Hanya itulah ceritanya, dan tetangga saya itu tidak tahu kemana perginya dua orang pendekar muda itu, Lindu Aji dan Sulastri menjadi girang bukan main. Setelah Kasman pamit, mereka membuat persiapan untuk berangkat ke Gunung Kawi dan menyampaikan berita mengembirakan itu kepada kita Jomanik dan istrinya. Mereka tidak merasa khawatir meninggalkan Dewi Wulandari karena selain di situ banyak murid wanita yang biasanya menjaga anak mereka, juga ada Nyi Warsiem yang tentu akan mengasuh anak itu dengan penuh kasih sayang. Maka, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali suami istri ini berangkat meninggalkan Gunung Liman menuju ke Gunung Kawi di Timur. Setiap orang manusia dalam dunia ini mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya akan tetapi amatlah sukar menemukan seorang manusia yang benar-benar hidup berbahagia. Kesalahan kita adalah mengartikan kebahagiaan sebagai kesenangan. Ada yang menganggap bahwa kebahagiaan terdapat dalam harta benda. Kalau banyak harta benda berarti bahagia. Benarkah itu? Orang yang menderita sakit yang menimpa diri sendiri maupun keluarga terdekat, suami, istri, orang tua, maupun anak, akan melihat kenyataan bahwa bukan harta benda yang mendatangkan kebahagiaan karena dia akan rela menukar semua harta bendanya dengan kesehatan. Lalu, apakah harta benda plus kesehatan sekeluarga menjadi sarong bahagia yang didambah dembakan? Orang yang sedang menderita pertentangan atau bentrokan dengan keluarga, antara anak dan orang tua, antara suami dan istri, atau antara saudara, tidak akan merasa bahagia walaupun sekeluarga sehat badannya dan banyak hartanya. Terutama sekali akan terasa kalau suami dan istri bentroh tidak kerukun sehingga cinta mereka berubah menjadi benci, maka semua harta dan kesehatan jasmani itu sama sekali tidak menolong dan mereka akan tidak merasa bahagia. Bagaimana kalau berharta, sehat, ditambah rukun sekeluarga? Apakah sudah berbahagia? Orang-orang yang mengalami permusuhan dengan tetangga, dengan orang lain, dalam menghadapi urusan dengan yang berwajib, atau menghadapi malapetaka, perang, kehilangan dan sebagainya, tetap saja tidak akan merasa bahagia walaupun dia berharta, sehat dan rukun sekeluarga. Tidak mungkin bahagia itu dicapai oleh keadaan lahir ya atau duniawi. Memang, kesenangan dapat diraih lewat semua itu. Hanya kesenangan, bukan kebahagiaan. Dan kesenangan itu hanya merupakan tercapainya keinginan nafsu. Seperti biasa, pengejaran kesenangan itu hanya mempunyai dua akibat. Pertama, kecewa dan duka kalau pengejaran kesenangan itu tidak tercapai, dan yang kedua, merasa bosan kalau kesenangan itu sudah tercapai dalam MUAKTU tertentu, hanya sementara. Lalu di mana letak kebahagiaan yang didambakan semua orang? Teramat jauh tidak mungkin terjangkau kalau dicari, namun teramat dekat. Karena sesungguhnya kebahagiaan tidak pernah terpisah dari diri pribadi. Bukan kesenangan, melainkan kebahagiaan. Dalam keadaan tidak senang pun kita dapat berbahagia. Dalam keadaan miskin pun kita dapat berbahagia. Dalam keadaan sakit pun kita dapat berbahagia. Dalam keadaan terancam bahaya maut sekalipun kita dapat berbahagia karena kebahagiaan tidak pernah meninggalkan diri kita. Bagi seorang manusia yang berserah diri sepenuhnya, lahir batin, dengan ikhlas, tawakal, kepada Gusti Allah yang mahasiswa, dia akan merasa betapa kasih dan bahagia selalu berada dalam dirinya. Dia akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Gusti Allah, dalam keadaan bagaimanapun juga, berserah diri sepenuhnya sebagai dasar dari semua tindakan dan ikhtiar dalam hidupnya dan yakin bahwa kehendak Gusti Allah saja yang terjadi, bukan kehendak kita. Yakin bahwa segala sesuatu itu milik Gusti Allah, hati akal pikiran yang mengaku aku sebagai aku ini tidak memiliki apa-apa, apalagi yang berada di luar diri seperti harta benda, kedudukan dan lain-lain, bahkan badan kita sendiri ini bukan milik kita, melainkan milik Gusti Allah. Kita tidak menguasa dan tidak dapat mengatur tubuhnya sehelai rambut pun di tubuh kita. Kekuasaannya yang mengatur itu semua, kita hanya tinggal menerima. Semua yang ada ini adalah kurnianya karena kasihnya yang berlimpah kepada kita. Semua yang ditiadakan dan diambil dari kita itu pun adalah karena kuasanya dan juga haknya untuk mengambil apa saja yang dikehendakinya karena semua itu miliknya. Sekali lagi, hanya kalau kita berserah diri sepenuhnya, lahir batin, dengan ikhlas dan tawakal kepada Gusti Allah, kita akan dapat merasakan apa yang disebut bahagia itu. Akan tetapi kalau kita menjauhinya, maka setan akan menggunakan kesempatan itu untuk mendekati dan memikmancing kita dengan umpan kesenangan yang serba enak, serba nikmat menyenangkan jasmani kita termasuk hati akal pikiran sehingga kita dikuasai sepenuhnya oleh nafsu dan diperbudaknya, dan kita akan terseret ke dalam perbuatan dosa sehingga kita akan jauh dari kebahagiaan. Kita Jomanik dan Retno Susiloa adalah suami istri yang sakti Mandraguna, juga orang-orang yang selalu mimla kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Akan tetapi, mereka pun hanya orang-orang biasa, manusia biasa seperti kita yang tidak sempurna, maka mereka pun tidak dapat terbebas dari duka nastapa. Semenjak mereka mendengar dari Lindu Aji dan Sulastri tentang putera mereka, Bagus Sajiwau yang ditembaki orang kemudian jatuh dan hilang dalam warah sungai Lorok, tiga tahun mereka menunggu di rumah. Setiap hari mereka menunggu-nunggu, sampah itu buh mereka menjadi kurus namun yang ditunggu tidak pernah muncul dan kabar tentang putera mereka itu pun tidak pernah terdengar. Retno Susiloa hampir merasa putus asa. Akan tetapi dalam keadaan amat nilangsa itu, kita Jomanik menghihurnya. Sudahlah, diajeng. Kita tidak boleh putus asa, kita harus selalu percaya akan kekuasaan Gusti Auloh. Segala sesuatu yang terjadi kepada anak kita, juga yang terjadi kepada diri kila sendiri, sudah ditentukan oleh Gusti Auloh dan percayalah. Apa yang terjadi atas kehendaknya itu pasti yang terbaik bagi kita. Aduh, kakang mas, bagaimana aku dapat menerimanya sebagai yang terbaik kalau anak kita satu-satunya itu hilang dan tidak akan kembali lagi kepada kita? Kata Retno Susiloa danlah tidak dapat menahan mengalirnya air matanya yang entah sudah beberapa ribu kali mim banjir dalam tangis dan keluh kesahnya. Sekarang dengarlah baik-baik, diajeng, aku akan mendongeng. Tanda petik, Retno Susiloa mandang heran kepada suaminya sambil menyusut air matanya. Mendongeng ya, dongeng yang ada hubungannya dengan keadaan kita. Di jaman dahulu kala, ada seorang janda muda yang telah ditinggal mati suaminya dan ia memiliki seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Tentu saja ia amat menyayang putranya itu karena di dunia ini ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Seluruh tujuan dalam hidupnya sepenuhnya diarahkan untuk merawat putranya dengan penuh kasih sayang. Akan tetapi pada suatu hari anak itu terserang penyakit ganas dan meninggal dunia, aduh kasihan sekali kata Retno Susilo. Dan pada saat itu ia lupakan kesedihannya sendiri, mendengar kedukaan yang ia rasakan amat berat menimpa janda muda yang hidup seorang diri itu. Ya, begitulah pendapat manusia tentang musibah yang menimpa dirinya. Janda muda itu tentu saja merasa penasaran sekali. Ia hidup sebagai seorang wanita yang baik budi, maka ia menganggap Gusti Allah tidak adil. Maka ia lalu naik ke surga loka, ingat, ini hanya dongeng, untuk menghadap Gusti Allah dan mengajukan protesnya. Aku tidak heran kalau ia berbuat begitu. Sekarang pun, kalau bisa, aku juga ingin menghadap Gusti Allah untuk memprotes silangnya anakku tejomanik tersenyum dan tidak menyalahkan pendapat istrinya itu. Baik kulanjutkan ceritaku. Dengarkan baik-baik ketika janda itu tiba di pintu gerbang surga loka, ia dihadang oleh seorang malaikat yang bertanya kepadanya apa maunya naik ke surga loka. Janda itu menjawab bahwa ia hendak mim protes Gusti Allah yang telah mengambil nyawa anaknya. Ia berkata bahwa selama ini ia hidup dengan saleh, berbudi baik, tidak pernah melakukan kejahatan, selalu berdoa kepada Gusti Allah, akan tetapi kenapa Gusti Allah begitu kejam mengambil anaknya, satu-satunya teman dalam hidupnya yang sebatang kera. Apakah dosa anaknya yang baru berusia tiga tahun itu? Kalau memang ia sendiri yang mempunyai dosa, kenapa bukan ia saja yang diambil nyawanya? Kenapa anaknya? Kenapa Gusti Allah begitu tega menyiksa hatinya him-em, aku tidak menyalahkan janda itu, kata Retno Susilo. Memang tidak salah kalau ia merasa penasaran, malaikat penjaga pintu gerbang itu lalu berkata kepada janda muda agar tidak tergesa-gesa menghadap Gusti Allah dan agar lebih dulu menonton sesuatu yang akan diperlihatkannya kepada janda itu. Kalau ia tidak mau, maka ia tidak diperkenankan Mi masuki pintu gapura. Janda itu terpaksa menurut. Malaikat itu lalu Mi membentangkan sehelai layar putih dan tampaklah oleh janda muda itu pemandangan yang aneh. Ia melihat seorang pemuda sedang mengamuk, Mi lakukan perempokan dan pembunuhan secara kejam dan Mi lakukan segala macam kejahatan yang hanya dapat dilakukan seorang penjahat yang kejam sekali. Janda itu Mi melingkan mukanya dan minta agar pertunjukan itu dihentikan karena hatinya yang selalu penuh belas kasehan itu. Tidak tega menyaksikan kejahatan yang demikian kejamnya oleh pemuda itu, aneh sekali, kata Retno Susilo. Apa maksud dan artinya pertunjukan yang diadakan oleh malaikat itu? Malaikat itu lalu Mi memberitahu kepada seng janda bahwa pemuda yang dilihatnya tadi, yang begitu kejam dan jahat bukan lain adalah anak janda itu. Malaikat itu kelak kalau dibiarkan hidup dan tumbuh menjadi seorang pemuda. Dia menjelaskan bahwa Gusti Allah amat sayang kepada janda yang salah itu sehingga Gusti Allah menghindarkan ia dari kesengsaraan hati Mi liat puteranya menjadi penjahat yang amat kejam, dan menghindarkan putera janda itu menjadi jahat. Semua itu dilakukan Gusti Allah sebagai karunia karena kebaikan budi dan kesalahan janda itu. Kemudian malaikat itu bertanya kepada seng janda, apakah ia tetap menghendaki anaknya dihidupkan kembali agar kelak menjatih seorang pemuda seperti yang ditontonnya tadi? Seng janda menangis dan mohon ampun kepada Gusti Allah atas ketidakpercayaannya dan protesnya, lalu mengucap syukur dan terima kasih kepadanya, kemudian pulang ke rumahnya dengan hati damai dan tenteram dan imannya kepada Gusti Allah menjadi semakin kuat, akan tetapi, anak kita tidak mungkin akan menjadi seorang penjahat seperti itu, kakang mas kata Retno Susilo. Suaminya mengangguk-angguk. Dia jeng, dongeng itu hanya menjadi contoh dan pelajaran. Janda itu mengalami kesengsaraan yang jauh lebih hebat daripada kita, namun ternyata di balik peristiwa menyedihkan itu terdapat hikmahnya yang luar biasa yang bahkan merupakan anugerah atau karunia baginya. Segala peristiwa yang terjadi karena kehendak Gusti Allah pasti baik dan benar. Biarpun tampaknya oleh pendapat manusia dianggap tidak baik dan mendatangkan duka, tidak enak, namun pasti baik dan benar karena di balik itu ada hikmahnya yang kita tidak ketahui. Kehendak Gusti Allah itu tidak sama dengan kehendak kita yang hanya didorong nafsu ingin enak dan senang belaka. Karena itu, apakah artinya peristiwa yang menimpa diri kita ini dibandingkan dengan yang menimpa diri janda dalam dongeng itu? Memang benar anak kita satu-satunya hilang, akan tetapi dia belum pasti mati, dan pula, bagaimanapun juga, kita berdua masih saling memiliki, bukan ditinggal menjadi sebatang kera, tidak mempunyai siap-siapa lagi seperti janda itu. Karena itu, merasa penasaran dan mengeluh bahkan menuduh Gusti Allah kejam dan tidak atil seperti dilakukan janda itu sebelum ia sadar, bukanlah sikap yang benar, dia jeng, retno susilo menghela nafas panjang, alangkah beratnya derita hidup ini, kakang mas. Akan tetapi aku kini dapat miliar kebenaran yang terkandung dalam dongeng tadi. Jadi, kita harus menerama keadaan apapun yang menimpa kita dengan penuh kesadaran bahwa semua itu merupakan kehendak Gusti Allah yang tidak sama dengan kehendak kita, bahwa dibalik semua itu terkandung hikmah yang tidak kita ketahui akan tetapi yang pasti merupakan yang terbaik bagi kita. Begitukah, kakang mas benar, dia jeng. Bukan hanya yang terbaik untuk kita, akan tetapi juga untuk anak kita. Aku juga berduka, dia jeng, aku juga manusia biasa yang tidak dapat terbebas daripada suka duka, Akan tetapi aku tetap berserah diri kepada Gusti Allah, aku pasrah dengan penuh keyakinan bahwa Gusti Allah itu maha murah dan maha kasih dan segala apa yang terjadi itu demi kebaikan kita manusia. Semoga Gusti Allah akan selalu menguatkan iman kita dan akan selalu mimbing-mbing kita, semoga kelak Gusti Allah mimberi berkah dan karunia kebahagiaan dan mimpertemukan kita dengan anak kita, kalau dia menghendaki insya Allah, kalau Allah menghendaki, kakang mas. Amin amin amin, kata Retno Susilo dan berkembanglah senyum. Manis di bibirnya, senyum penuh penyerahan, penuh kepercayaan dan penuh harapan. Akan tetapi, seringkali terjadi, apa yang diharapkan manusia itu bukan saja tidak terjadi, bahkan yang terjadi adalah hal yang berlawanan dan yang tidakkah diharap-harapkan. Pada suatu pagi yang sejuk, kita Jomanik dan Retno Susilo sedang sarapan di ruangan makan, sebelah dalaem rumah mereka. Tiba-tiba terdengar suara keras jebolnya pintu depan yang mereka palangi karena pintu itu belum dibuka oleh pelayan. Kita tinggalkan dulu kita Jomanik dan Retno Susilo di Gunung Kawi dan kita ikuti perjalanan Bagus Sajiwo dan Maya Dewi. Seperti kita ketahui, dua orang ini meninggalkan batu karang di muara sungai Lorok dan menuju ke Gunung Kawi untuk pulang ke rumah Hakita Jomanik karena Bagus Sajiwo merasa bahwa kini dia telah berusia 20 tahun dan sebagaimana telah dipesan mendiang Ki Ageng Mahendra, setelah berusia 20 tahun baru dia boleh puyang ke rumah orang tuanya. Dalam perjalanan itu, setiap menemui keadaan yang membutuhkan bantuan mereka, mereka lalu turun tangan, membelah kebenaran dan keadilan, membelah rakyat kecil yang tertindas oleh kekuasaan yang sewenang-wenang dan jahat, menentang mirka yang jahat dan pengganggu kehidupan rakyat. Setiap kali mendengar keluhan penduduk kota maupun dusun akan adanya gerombolan yang mengacau dan mengganggu, mereka langsung mendatangi sarang gerombolan dan menghajar mereka sehingga mirka lari kocar kacir dan gerombola M itu bubar. Akan tetapi atas anjuran Bagus Sajiwo, mereka tidak pernah membunuh lawan. Cukup hanya merobohkan mereka saja dan membuat mereka lari ketakutan. Ketika mereka teiba di Tulungagung, mereka mengobrak kabrik sarang gerombolan besar yang jumlah anggautannya tidak kurang dari 100 orang. Pimpinan mereka adalah orang-orang sakti, akan tetapi Bagus Sajiwo dan Maya Dewi dapat mengalahkan mereka dengan mudah sehingga para pimpinan itu terluka dan semua anak buah kocar kakir. Nama Bagus Sajiwo dan Maya Dewi mulai terkenal dan disanjung-sanjung oleh rakyat sehingga nama mereka mulai dikenal sampai jauh. Banyak di antara para tokoh yang mengenal nama Maya Dewi, menjadi terkejut dan terheran-heran mendengar kini Maya Dewi memusuhi orang-orang dari golongan sesat. Padahal mereka mengenal Maya Dewi sebagai seorang datuk wanita sesat yang dijuyuki iblis betina. Karena tindakan Mirka menentang gerombolan penjahat, terkadang Mi bantu pasukan Pamong Praja setempat, maka perjalanan Bagus Sajiwo dan Maya Dewi menjadi lambat. Setelah Mi lakukan perjalanan berpekan-pekan lamanya, pada suatu pagi mereka tiba di padang rumput terbuka, di dekat sebuah hutan. Dari padang rumput itu sudah tampak Gunung Kawi Minjulang Tinggi. Mereka berhenti dan Bagus Sajiwo menunjuk ke arah gunung itu. Itulah Gunung Kawi, Dewi. Disanalah orang tuaku tinggal dan disana aku dibesarkan sejak lahir sampai berusia enam tahun ketika aku diculik orang. Maya Dewi mengerutkan alisnya, tampak pendia em dan wajahnya murah em, hanya menunduk setelah Mi mandang ke arah gunung itu sekilas. Hi, engkau kenapa, Dewi? Kau tampak gelisah Mi mang aku gelisah, gelisah sekali, bagus. Kenapa? Selama ini engkau gembira sekali, kini setelah hampir tiba di tujuan, semestinya engkau girang, malah engkau gelisah. Bagus, aku takut, engkau takut. Hahaha bagus Sajiwo tertawa. Siapa yang kau takuti? Setan pun akan jerih untuk menggangumu aku khawatir dan takut bertemu dengan orang tuamu, bagus, kata Maya Dewi dan suaranya agak gemetar. Ketahuilah, kita Jomanik dan Retno Susiloa adalah sepasang suami istri yang terkenal gagah perkasa dan setia kepada Mataram. Mereka sudah mengenal betul siapa Maya Dewi. Dalam pandangan mereka, aku adalah seorang iblis bertina yang jahat, seorang datuk sesat dan bukan itu saja, malah seorang antekum peni Belanda. Mereka tentu benci sekali kepadaku dan aku tidak menyalahkan mereka, aku sendiri benci kepada diriku sendiri kalau ingat akan kesesatanku dahulu. Aku sungguh takut berhadapan dengan orang tuamu, bagus, tidakkah, jangan takut, Dewi kata bagus Sajiwo sambil tertawa, engkau bukanlah Maya Dewi yang dulu lagi. Engkau sekarang adalah seorang yang telah meninggalkan jalan susat, telah menjadi seorang yang takut, taat dan tawakal, berserah diri kepada Gusti Auloh. Aku yang akan menanggung kalau orang tuaku marah. Aku akan menjelaskan kepada mereka yang meyakinkan mereka bahwa engkau bukanlah Maya Dewi. Empat tahun yang lalu, benar engkau hendak melindungi dan mimela aku, bagus, ah, aku ngeri, aku menyesal dan aku malu sekali kalau aku teringat akan kelakuanku dahulu, bagus, itulah yang membuat Gusti Auloh senang dari seorang manusia, yaitu merasa malu dan menyesali dosanya lalu bertobat mohon pengampunannya seperti yang kau. Lakukan ini, Dewi. Sudahlah, kalau engkau sudah berserah diri sepenuhnya kepada Gusti Auloh, apalagi yang kau takuti tiba-tiba Mirka berdua waspada dan siap siaga. Sesosok bayangan putih berkelebat dan Chandra Dewi telah berdiri di depan mereka, dalam jarak lima enak M. Depa. Biarpun sudah lewat empat tahun namun ia masih tetap tampak cantik dengan daya tarik yang kuat. Tangan kirinya Ami megang sebuah kebutan berbulu putih dan pedangnya tergantung di punggung. Sepasang mata, tajam yang tadinya memandang liar, kini bersinar-sinar, wajahnya cerah berseri, mulutnya tersenyum manis ketika ia mengamati wajah Bagus Sajiwo. Engkau! Bagus Sajiwo, engkau ternyata masih hidup. Ah, betapa senang rasa hatiku, Bagus suamiku kata Chandra Dewi Mi langkah maju menghampiri. Bagus Sajiwo merasa bulu tengkuknya Mirmang karena geli melihat wanita itu Mi mandangnya dengan metu mengandung gairah nafsu dan kedua tangannya bergerak seperti hendak merangkulnya sehingga dia melangkah mundur. Karena Bagus Sajiwo mundur beberapa langkah, maka kini Maya Dewi yang berada di depan Mi ngadapi Chandra Dewi. Mbak Kayu, janganlah bersikap seperti ini. Bagus Sajiwo bukan suamimu, kata Maya Dewi suaranya lembut Mi Muju. Agaknya baru sekarang Chandra Dewi Mi lihat Maya Dewi karena tadi seluruh perhatiannya tertuju kepada Bagus Sajiwo. Matanya yang tadi bersinar gembira itu kini melotot dan alisnya berkerut. Kau bilang apa, Maya Dewi? Jangan Mi bikin aku marah. Melihat Bagus Sajiwo masih hidup dan aku dapat bertemu dengannya membuat aku begitu bahagia sehingga aku mau mimaafkan engkau dan tidak mimbunuhmu. Jangan Mi bikin aku berubah pikiran dan marah sehingga aku akan mimbunuhmu. Hayo Minggir dan pergi dari sini, aku hendak mengajak suamiku pergi bersamaku akan tetapi Maya Dewi tidak mau pergi atau minggir, dan Bagus Sajiwo berada di belakangnya segera berkata. Chandra Dewi, sejak kapan aku menjatuhi suamimu? Aku bukan suamimu sejak kapan? Sejak engkau Mi miluk tubuhku dan minum darahku Mi lalui gigitan pada leherku. Hayo Minggir, Maya Dewi, aku hendak mengajak suamiku pergi akan tetapi Maya Dewi tidak mau minggir. Bakayu Chandra Dewi, tindakanmu ini tidak benar dan sesat. Mana ada wanita memaksa seorang pria menjadi suaminya. Sadarlah, Bakayu, dan tinggalkan kami dengan segera agar kesusatanmu jangan berlarut-larut. Lalu Maya Dewi menudingkan telunjuknya ke arah pedang yang tergantung di punggung Chandra Dewi. Aku mengenal pedang itu, Bakayu Chandra Dewi. Bukankah itu pedang pusaka Nogawilis milik Retno Susilo? Berikan pedang itu kepadaku, Bakayu, untuk ku kembalikan kepada pemiliknya Bagus. Sajiwo terkejut mendengar ini dan dia pun Mi mandang ke arah pedang yang tergantung di punggung Chandra Dewi. Dia pun teringat bahwa ibunya, Retno Susilo, Mi Mangmi miliki pedang pusaka Nogawilis, akan tetapi dia sudah lupa laki akan pedang itu sehingga Tidak mengenalnya. Akan tetapi Maya Dewi mengenalnya dan ia sudah banyak mendengar dari para datuk tentang pedang itu yang kabarnya dicuri oleh Kiai Sidi Kawasa akan tetapi dirampas seorang pertapa sakti dan akhirnya pedang itu terjatuh ke tangan Sulastri. Ia tahu akan semua ini, maka ia minta pedang itu karena kalau ia dapat mengembalikan pedang pusaka itu kepada Retno Susilo tentu ibu Bagus Sajiwo itu akan berkurang kebenciannya kepadanya. Chandra Dewi marah bukan main, Maya Dewi, apa engkau sudah bosan hidup? Sekali laki, demi suamiku, aku ampuni engkau dan minggirlah. Kalau engkau tidak menurut, aku tidak akan mengampuni mulaki dan akan mim bunuhmu Chandra Dewi sudah mengayun-ayun kebutan di tangan kirinya itu, menganca M untuk menyerang. Engkau lah yang sepantasnya pergi dan meninggalkan kami, jangan ganggu kami lagi, bakayu Chandra Dewi kata Maya Dewi. Syuut, tar-tar-tar tiga kali kebutan itu melecut dan menyambar-nyambar ke arah kepala Maya Dewi. Akan tetapi Chandra Dewi terkejut bukan main karena tiga kali serangannya itu luput. Tubuh Maya Dewi bergerak amat lincahnya sehingga ia merasa seolah-olah ia menyerang sebuah bayangan saja. Chandra Dewi menjadi semakin marah dan penasaran sekali. Ia mengerahkan seluruh kepandayanya, menggunakan semua tenaga dan kecepatannya, menyerang bertubuh-tubi, namun semua serangannya gagal. Kepara Tiami Maki dan sekali tangan kanannya bergerak, tampak sinar hijau menyelokan metu dan ia segera menyerang Maya Dewi dengan pedang dan kebutannya. Tampak dua gulungan sinar hijau dan putih menyambar-nyambar, mengepung dan menyerang tubuh Maya Dewi dari semua jurusan, namun tetap saja kedua senjata itu tidak mampu menyentuh tubuh Maya Dewi. Chandra Dewi hampir tidak percaya akan kenyataan ini. Maya Dewi dengan tangan kosong mampu menghadapi serangan yang menggunakan pedang pusaka dan kebutan. Padahal, tingkat kepandayan adik tirinya telah jauh dibandingkan tingkatnya. Ia tidak tahu bahwa sejak Maya Dewi makan jamur Dwi Pasudi tenaga saktinya menjadi berlipat ganda kuatnya dan kitab Aji Sari Bantalannya sudah dipelajari dan dilatihnya membuat ia dapat bergerak secara. Aneh, seperti lambat namun cepat, seperti lemah namun kuat sekali. Sementara itu, sejak tadi Bagus Sajiwa hanya menonton saja dan ia merasa girang dan kagum sekali melihat gerakan Maya Dewi milayani serangan Chandra Dewi itu. Jelas tampak olehnya betapa Maya Dewi jauh lebih unggul dan dia tahu bahwa kalau Maya Dewi menghendaki, sudah sejak tadi ia akan dapat merobohkan dan membunuh lawannya. Ternyata Maya Dewi tidak mau membunuh kakak dirinya yang jahat itu. Semenjak keluar dan perut Bukit Karang di muara Sungai Lorok, baru sekarang Maya Dewi memperlihatkan kepandainya. Ketika berkali-kali mereka berdua menghadapi para gerombolan yang menjatih lawan Maya Dewi hanyalah penjahat-penjahat kecil yang kemampuannya terbatas sehingga tidak tampak ketangguhan Maya Dewi. Akan tetapi kini, lawannya adalah Chandra Dewi, Datuk Wanita dari Banten yang amat sakti itu. Melihat Maya Dewi dapat mengatasi lawannya walaupun ia bertangan kosong, bagus saja diam saja, hanya menonton. Maya Dewi seolah mendapatkan kesempatan untuk berlatih dan menguji ilmu silatnya, yaitu ajisari bantala yang telah dilatihnya sampai selesai. Sebetulnya, ilmu itu baru dapat sempurna sepenuhnya kalau dimainkan oleh sepasang pria dan wanita. Kalau dia dan Maya Dewi yang menggunakan ajian itu bersama, maka mereka dapat saling mengisi dan menutup segala kekurangan dan kelemahannya sehingga ajisari bantala itu akan menjadi kuat sekali. Akan tetapi dimainkan sendiri juga ternyata sudah hebat sekali karena buktinya Maya Dewi mampu dengan tangan kosong melayani Chandra Dewi yang menyerangnya dengan senjata pedang pusaka dan kebutan ampuh. Dugaan bagus saja benar. Maya Dewi memang sengaja hendak menguji ilmu yang baru saja dikuasainya dan ia merasa girang sekali karena dengan ajisari bantala ternyata. Ia mampu menghindarkan semua serangan kakak tirinya yang datang bertubi-tubi menghujaninya. Kemudian, ia pun balas menyerang dengan tamparan tangan dan totokan jari tangan. Begitu ia balas menyerang, Chandra Dewi menjadi terkejut dan terdesak hebat. Tamparan tangan Maya Dewi yang kecil dan berkulit halus itu datangnya bagaikan sambaran palu godam dan totokan jari tangannya bagaikan tusukan anak panah yang luncur cepat. Chandra Dewi terpaksa memutar pedangnya sehingga pedang itu berubah menjadi gulungan sinar hijau yang bagaikan perisai melindungi dirinya dari depan. Hebat memang kepandayan Chandra Dewi. Tenaga saktinya juga sudah mencapai tingkat tinggi sehingga ketika ia melindungi dirinya dengan putaran pedang yang menjadi sinar hijau bergulung-gulung itu, Maya Dewi merasa sulit untuk merempas pedang seperti yang dikehendakinya. Kalau ia menggunakan pukulan yang merupakan inti ajisari bantala, ia khawatir akan membunuh kakak-kakak tirinya itu. Hal ini tidak ia kehendaki. Ia tidak mau mengotori tangannya yang sudah ia cuci dan jaga jangan sampai menjatik kotor seperti dulu kembali, dengan mim bunuh, apalagi yang dibunuh adalah kakak tirinya sendiri betapapun jahatnya Chandra Dewi. Bagus saja menonton dengan tertarik. Dia tahu akan kesulitan Maya Dewi untuk merempas pedang. Dia sendiri tentu saja tahu bagaimana caranya agar dapat merempas pedang tanpa mim bunuh Chandra Dewi. Akan tetapi dia-dia M saja ingin dia melihat apakah Maya Dewi dapat menggunakan akal agar niatnya merempas pedang itu berhasil. Dalam keadaan seperti itu, agaknya hanya kecerdikan yang akan dapat mim buatnya berhasil. Tiba-tiba Maya Dewi berhasil mengeluarkan pekek Mi lengking dan ia mempercepat gerakannya. Chandra Dewi terkejut karena suara lengkingan itu menggetarkan jantungnya. Hal ini Mi membuktikan betapa kuatnya tenaga sakti yang dimiliki aktif tirinya itu. Maka untuk Mi lindungi dirinya, ia memusatkan seluruh perhatian dan tenaganya untuk memutar pedangnya secepat mungkin agar dirinya terlindung. Ia tidak mampu laki menyerang, hanya mengerahkan seluruh kepandainya untuk Mi lindungi dirinya. Tiba-tiba ia terkejut karena tubuh Maya Dewi lenyap. Ia tadi hanya Mi lihat bayangan berkelebat melewati sebelah kanannya, maka cepat ia Mi mutar tubuh dari kanan. Maya Dewi yang sudah berada di belakangnya, ketika Chandra Dewi Mi mutar tubuhnya itu, mendahulunya dengan cepat sekali menotokasiku tangan kanan itu. Biarpun lengan kanan Chandra Dewi hanya terasa lumpuh selama beberapa detik saja, namun secepat kilat Maya Dewi menggerakkan tangan dan pedang pusakan Nogwa Willis telah dapat dirampasnya. Kembalikan pedangku Chandra Dewi berteriak marah. Ini bukan pedangmu dan akanku kembalikan kepada pemiliknya, jawab Maya Dewi tenang. Chandra Dewi marah dan penasaran akan tetapi ia juga merasa agak gentar. Tadi sudah terbukti bahwa kini aktik dirinya itu Mi miliki kesaktian yang amat hebat sehingga ia dengan dua macam senjata tidak mampu mengalahkan Maya Dewi yang bertangan kosong, bahkan kini pedangnya terampas. Ia lalu mengerahkan seluruh tenaga saktinya dan mendorongkan tangan kanannya ke arah Maya Dewi sambil Mim bentak nyaring. Aji Bajra Demta Maya Dewi yang sudah siap menyambut serangan pukulan jarak jauh yang ampuh ini dengan dorongan tangan kirinya. Syu Uut, des dua tenaga sakti bertemu di udara dan akibatnya tubuh Chandra Dewi terjengkang dan roboh lalu ia bergulingan menjauh. Tiba-tiba terdengar suara tawa terbahak dan muncullah seorang laki-laki berusia naem puluh tahun yang tubuhnya sedang dan mukanya pucat seperti mayat. Begitu tiba dia langsung saja menyerang ke arah Maya Dewi dengan pukulan yang mendatangkan badai panas. Bagus sajiwa sudah waspada, maka dia mendahului Maya Dewi, berkelebat dekat dan menepiskan pukulan dasyat itu dengan tangan kirinya. Belar tubuh laki-laki muka mayat itu pun terlempar ke belakang dan dia juga menggulingkan diri seperti yang dilakukan Chandra Dewi tadi. 12 orang laki-laki bermunculan dan mereka menyerang Bagus sajiwa dan Maya Dewi dengan tembakan senapan dan pistol, terdengar bunyi mi ledak-ledak ketika dari muncong senapan dan pistol itu mengeluarkan asap dan belasan buah peluru menyambar ke arah mereka. Maya Dewi cepat mi mutar pedang nogowe ilis yang sudah berada di tangannya sehingga gulungan sinar hijau menyelimuti dirinya, terdengar bunyi nyaring ketika peluru-peluru yang menyambar kepadanya tertangkis dan terpental oleh gulungan sinar hijau. Ada pun Bagus sajiwa yang berdiri tenang menyambut peluru-peluru yang menyambar ke arah dirinya dengan kedua telapak tangannya. Peluru-peluru itu juga runtuh ketika mengenai kedua telapak tangannya. Melihat ini, para penyerang menjadi gentar bukan main dan mereka semua, termasuk Chandra Dewi segera berlompatan melarikan diri. Maya Dewi hendak mengejar, akan tetapi Bagus sajiwa menangkap pergelangan lengan kirinya. Tidak perlu dikejar Dewi, akan tetapi di antara mereka itu ada penembaka-penembak yang dulu menembaki kita di muara sungai Lorok sehingga pundaku terluka akan tetapi serangan mereka dulu itu malah menguntungkan kita, bukan? Tanpa penyerangan itu, bagaimana mungkin kita dapat menemukan jamur Dwi Pasudi dan kitab Saribantaya? Terkadang Gusti Allah memakai keruk yang aneh untuk memberi kasih karunia dan berkatnya, Dewi, Maya Dewi menjadi lemas kembali. Ia melihat kebenaran ucapan Bagus sajiwa yang memang sesuai dengan kenyataan. Lalu ia mi mandang ke arah kedua tangan Bagus sajiwa. Aku belum berani menyambut serangan peluru dengan tangan seperti yang kau lakukan tadi, Bagus, aku yakin engkau juga mampu mi lakukannya, Dewi. Dengan tenaga sakti yang kau dapat melalui jamur Dwi Pasudi dan latihan Aji Saribantala, engkau juga dapat mi buat tubuhmu kebal terhadap peluru. Engkau bersusah payah tadi untuk merempas pedang itu. Untuk apakah, Dewi untuk apa? Bagaimana sih engkau ini? Pedang pusaka Nogwa Wilis ini dahulu adalah milik Nyeretno Susilo, ibu kandungmu dan aku mendengar bahwa akhirnya pedang ini. Menjati milik seorang gadis pendekar yang gagah perkasa bernama Sulastri. Aku harus mengembalikan pedang ini kepada ibumu Bagus sajiwa mengangguk-angguk sambil tersenyum. Ibuku tentu akan senang sekali. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Gunung Kawi sudah terdampak, itu yang menjulang di sana. Mereka lalu meninggalkan tempat itu dan pergi menuju gunung yang sudah tampak itu. Sementara itu, Chandra Dewi melarikan diri bersama laki-laki yang tadi Mi bantunya bersama 12 orang yang Mi bawa senapan dan pistol. Setelah Mi larikan diri cukup jauh dan tidak melihat lawan yang sakti Mandraguna itu mengejar, mereka lalu berhenti. Chandra Dewi Mi mandang laki-laki muka mayat itu. Paman Arya Bratadewa terima kasih atas bantuanmu, kata Chandra Dewi. Ia mengenal Arya Bratadewa karena mereka berdua sama-sama tokoh Banten. Ah, sudah sepantasnya kalau kita saling bing bantu, nih Chandra Dewi. Akan tetapi, bukankah wanita tadi maya Dewi adik tirimu? Bagaimana ia sekarang menjadi beg itu sakti? Dan siapa pula pemuda yang luar biasa itu benar, ia adalah adik tiriku maya Dewi dan pemuda itu bernama Bagu Sajiwo. Mereka memang sakti Mandraguna karena merekalah yang agaknya telah menemukan jamur Dwi Pasudi dan kitab rahasia yang dicari banyak orang itu. Selama kurang lebih tiga tahun mereka menghilang dan agaknya selama itu mereka telah mempelajari isi kitab rahasia dan menjadi sakati Mandraguna seperti sekarang. Ah, benarkah? Bukan main kalau begitu, pantas mereka demikian sakti Mandraguna. Akan tetapi kalau engkau bermusuhan dengan mereka, nih Chandra Dewi, bergabunglah. Dengan kami, dengan menyatukan tenaga, kita akan mampu nimbang seni mereka HMM, Paman Arya, bagaimana engkau dapat berada di sini? Engkau jauh-jauh meninggalkan Banten, apa yang kau lakukan di sini dan siapa pula mereka yang mimbawa senjata api ini? Mereka ini adalah para pembantuku dan kami adalah utusan Company Belanda yang telah menghadiri undangan Adipati Belambangan untuk mengadakan rapat pertemuan. Kami mengadakan persekutuan untuk menentang Mataram. Kalau engkau mau bergabung dengan kami dan menjadi kepercayaan Company Belanda, tentu engkau akan dapat membunuh musuh-musuhmu dan engkau pun akan menerima hadiah apa saja yang kau inginkan kelak. Kedudukan tinggi harta benda, semua dijanjikan oleh Company mereka bercakap-cakap dan Arya Bratadewa menceritakan tentang keadaan dalam rapat pertemuan di Kadipaten Belambangan itu dan hasil rapat pertemuan itu. Dia membujuk Chandra Dewi untuk menjadi seorang pembantu Company dan ia menjanjikan akan membantu Chandra Dewi menangkap Bagus Sajiwo hidup-hidup karena wanita itu tetap menganggap Bagus Sajiwo sebagai suaminya. Hanya ada dua pilihan baginya yaitu menjatikan pemuda itu suaminya dan kalau Bagus Sajiwo menolak dan tidak dapat dibujuk, pemuda itu harus mati di tangannya. Akhirnya Chandra Dewi terbujuk dan bersedia menjadi pembantu Company. Ia lalu ikut dengan Arya Bratadewa meninggalkan tempat itu. Beraak daun pintu depan rumah Kita Jomanik jebol, mengeluarkan suara hiruk pikuk. Kita Jomanik dan istrinya Retno Susilo terkejut mendengar suara ini. Kita Jomanik cepat mengambil pecut bajerah kirana dan Retno Susilo mengambil pedangnya lalu keduanya berlari keluar. Setelah tiba di luar, mereka melihat tiga orang berada di pekarangan dan mereka terkejut. Bukan main mengenal bahwa mereka itu adalah bagawan kalas renggi yang sudah tua rentah bersama dua orang muridnya yang seperti raksasa, yaitu Kaladama dan Kalajana. Tiga orang ini pada tiga tahun yang lalu pernah bentrok dengan mereka nyaris celaka. Kalau saja tidak muncul Parmadi dan Muriani yang membantu mereka sehingga tiga orang itu dapat dikalahkan. Dan sekarang, setelah lewat tiga tahun, mereka bertiga itu muncul di depan rumah. Suami istri itu menanti nanti datangnya putera mereka, yang datang malah musuh yang amat tangguh dan berbahaya. Hie em em, bagawan kalas renggi, apa perlunya Andika berkunjung secara tidak sopan seperti ini, merusak daun pintu rumah kami kita Jomanik menegur. Biarpun maklum bahwa tiga orang itu merupakan lawan yang amat tangguh dan berbahaya, namun suami istri pendekar ini sedikit pun teidak merasa gentar. Hie he 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 bagawan kalas renggi terkekeh-kekeh seperti tawa seorang wanita, lalu berkata dengan suaranya yang tinggi kecil. Kita Jomanik, tiga tahun yang lalu Andika berdua dapat lolos dari tangan kami. Akan tetapi hari ini kalian akan mati di tangan kami untuk menghadap Roh Adi Menak Koncar dan kawan-kawan yang telah lewas di tangan kalian sekali ini. Bagawan kalas renggi merasa yakin bahwa dia dan dua orang muridnya pasti akan berhasil membunuh suami istri yang dibencinya itu karena sebelumnya dua orang muridnya telah melakukan penyelidikan dan yakin bahwa suami istri yang mereka hendak bunuh itu hanya berdua saja. Di rumah itu dan tidak ada orang-orang lain yang dapat membantu mereka. Heh, keparat pendeta palsu dukun lepus retno susilomi maki marah teringat betapa dulu ia terpengaruh oleh ajah pamelet yang dikerahkan kakek tua renta itu. Sekarang dalam keadaan siap, ia tidak takut karena dengan tenaga saktinya ia dapat memperkuat batinnya dan menolak segala macam aji guna-guna dan sihir hitam yang mempergunakan kekuatan Roh Jahat. Kita Jomanik juga menggerakkan pecutnya ke udara dan terdengar suara meledak-ledak dan pada saat ujung pecut mi lecut udara tampak asap mengepul menyusul bunyi ledakan-ledakan itu. Lalu pendekar gagah perkasa itu berkata dengan suara tegas dan mantap. Bagawan kalah serenggi, kami tahu betapa sakti mandraguna antika bertiga, akan tetapi andika mimbelah dua orang murid andika yang melakukan kejahatan keji terhadap penduduk dusun dan kami berdua akan selalu menentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh siapapun juga. Kami tidak takut menghadapi ancamanmu. Hehehe, Tejomanik, engkau boleh bicara sumbong sesukamu. Ini adalah kata-katamu terakhir. Lalu dia menoleh kepada dua orang muridnya yang sejak tadi sudah menyeringai Le Barney nyeramkan. Serang mereka sambil tertawa Kaladama lalu mencabut golok gergajinya dan dia menerjang ke arah Retno Susilo, sedangkan adiknya, Kalajana, menggunakan golok gergajinya menyerang Tejomanik. Ketika Tejomanik menggerakkan pecutnya menyambut, Bagawan kalah serenggi menggerakkan tongkat kayu cendana dan majumi membantu Kalajana. Memang sebelumnya telah mereka atur Kaladama yang akan menghadapi Retno Susilo yang sudah diaketawi sampai di mana tingkat kepandainya dan dia merasa dapat mengungguli wanita itu, ada pun Tejomanik yang amat berbahaya dan tangguh dengan pecut sakti bajerakirana, dikeroyok oleh Kalajana dan Bagawan kalah serenggi sendiri. Pembagian tugas ini memang telah mereka perhitungkan dan ternyata tepat sekali. Retno Susilo memang merasa kewalahan menghadapi golok gergaji yang berat dan kuat di tangan Kaladama itu, sedangkan Tejomanik juga tahu bahwa dua orang lawannya itu amat tangguh. Andai kata Tejomanik harus menghadapi Kalajana seorang diri saja dia pasti akan mampu mengalahkannya, juga andai kata harus menghadapi Bagawan kalah serenggi seorang dia pun akan mampu menandingi walaupun kakek tua renta itu amat berbahaya dengan ilmu-ilmu sihirnya yang dia perdalam ketika dia berguru di Bali Dwi Pa. Kini, Kalajana menggerakkan golok gergajinya dengan dasyat, diperkuat oleh sambaran tongkat cendana di tangan Bagawan kalah serenggi. Biarpun hanya tongkat biasa, namun karena digerakkan dengan dorongan tenaga sakti yang amat kuat ditambah pengaruh sihir yang menggiriskan, tongkat cendana itu seperti hidup dan menyambar-nyambar dengan amat cepat seperti kilat dan juga mendatangkan angin kuat yang membuat bau cendana yang amat taja yang menyengat hidung dan membuat kepala menjat'i pening. Tar-tar-tar-tar pecut sakti bajerakirana berubah menjat'i gulungan sinar yang meledak-ledak dan bunga api berpercihkan, namun ujung pecut itu hanya dapat dipergunakan oleh Tejomanik untuk melindungi dirinya saja, menangkis serbuan golok gergaji dari tongkat cendana. Serangan Bagawan kalah serenggi dan kalah jana sedemikian gencar dan dasyat sehingga Tejomanik yang gagah perkasa dan sakti mandraguna itu kini hanya dapat mengandalkan pecut saktinya untuk membelah diri dan menjaga agar tubuhnya tidak sampai terkena serangan dua orang lawannya. Keadaan retnosusilo tidak lebih baik dari suaminya. Desakan kalah dama yang menyerang sambil terbahak-bahak itu sedemikian kuatnya sehingga retnosusilo terpaksa memutar pedangnya untuk menangkis golok gergaji itu. Akan tetapi setelah puluhan kali terpaksa menangkis karena untuk mengelak tidak ada kesempatan lagi, ia mulai merasa betapa tangannya tergetar hebat setiap kali bertemu dengan golok gergaji yang berat itu. Wahaha! Manis, engkau masih cantik jelita. Menyerahlah untuk menjadi biniku dan aku akan mengampunimu. Hahaha! Kalada Mami ngecek. Jahanam busuk, mampuslah retnosusilo dengan nekat mengelak ke kiri lalu menerjang dengan tusukan pedangnya. Hebat dan cepat sekali serangan balasan yang dilakukannya dengan tiba-tiba itu. Akan tetapi kalada Mami mengtangguh dan dia sudah menguasai ilmu-ilmu yang cukup tinggi. Dia menggerakkan goloknya menangkis dari samping. Teranggok bunga api berpijar dan pedang retnosusilo terpental, tangan wanita ini terguncang hebat. Retnosusilo marah dan tangan kirinya lalu meluncur dengan ajib pukulan gelap selu. Ajib pukulan ini hebat bukan main, bagaikan kilat menyambar dan mengandung tenaga sakti yang panas sekali. Ajib pukulan gelap selu ini adalah ilmu yang diturunkan kepada retnosusilo oleh burunya, mendiang Yidewi Rukmo Petak. Hebat bukan main ajib pukulan ini. Jangankan sampai tangan yang mungil halus itu sampai menyentuh tubuh lawan, baru angin pukulannya saja cukup untuk merobohkan lawan yang tidak memiliki kesaktian tinggi. Apalagi saking marahnya, retnosusilo sudah mengisi pukulan ajib gelap selu. Itu dengan hawa dari ajib pukulan sarko yang mengandung hawa beracun sari dari bisa ular. Akan tetapi sekali ini lawannya adalah seorang tokoh sesat yang juga menguasai ilmu-ilmu sesat termasuk yang mengandung hawa beracun. Dengan beraninya Kaladama menyambut pukulan telapaka tangan yang didorongkan itu dengan dorongan tangan sambil mengerahkan tenaga sekuatnya. Wuut, des dua tenaga sakti bertabrakan dan tubuh retnosusilo terpental ke belakang. Kaladama terbahak dan mengejar, akan tetapi biarpun kepalanya terasa pening dan dadanya sesat, wanita itu masih dapat memutar pedangnya melindungi diri sehingga Kaladama belum dapat menangkap seperti yang dikehendaki raksasa muka hitam itu. Sambil tertawa-tawa Kaladama menyerang dengan golok gergajinya dan retnosusilo hanya dapat menangkis. Makin lama ia terdesak semakin hebat dan hanya dapat mundur berputaran. Sementara itu Tejomanik juga terdesak hebat. Melihat betapa satria yang terdesak itu masih juga mampu membuat pertahanan yang amat kuat sehingga serangan dua orang pengeroyok itu tidak mampu menembus tirai sinar pecutnya, bagawan kalas renggi menjadi penasaran sekali. Dia berkemaka kemikmi baca mantra dan tiba-tiba tubuh dua orang pengeroyok itu diselubungi uap hitam sehingga tidak tampak oleh kita Tejomanik. Dari dalam bungkusan uap hitam ini, bagawan kalas renggi dan kalajana menyerang sehingga Tejomanik menjadi semakin repot karena dia tidak dapat melihat dua orang pengeroyoknya sehingga dia tidak tahu dari mana datangnya serangan. Tejomanik mengeluarkan pekek melengking disertai pengerahan tenaga sakti yang kuat. Pekek melengking ini mendatangkan getaran kuat sekali dan tiba-tiba uap hitam itu mimbuyar dan lenyap. Bagawan kalas renggi mengerutkan alisnya. Dia marah dan penasaran sekali melihat betapa ilmu sihirnya dapat dipunahkan oleh lengkingan pekek Tejomanik. Dia lalu berkemaka kemik lagi dan menudingkan tongkat cendananya ke arah Tejomanik. Tiba-tiba bola-bola api miluncur dari ujung tongkat bagaikan peluru-peluru meriam menyerang tubuh Tejomanik yang masih mimutar pecut untuk menangkis serangan kalajana. Melihat datangnya serangan bola-bola api yang jumlahnya lima buah itu Kitejomanik lalu menghantamkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka menghiambut bola-bola api itu sambil mengerahkan ajib pukulan bromo kendali yang amat dasyat. Terdengar ledakan lima kali dan bola-bola api itu runtuh. Bukan main marahnya Bagawan kalas renggi. Lawan yang sudah terdesak dan kepepet, tertekan, itu masih mampu mimunahkan serangan ilmu-ilmu sihirnya. Dia berkemaka kemik laki dan keluarlah gerengan seperti suara setan sendiri dari kerongkongannya dan Tejomanik terkejut ketelah kami. Lihat betapa kakek tua renta itu kini berubah menjadi liak, iblis di Bali. Tinggi besar dengan mata melotot dan mencorong berapi, mulutnya lebar bertaring, lidahnya panjang seperti ular hidup, jari-jari tangannya berkuku panjang, mengerikan sekali wujud itu. Tejomanik kembali mendorong dengan ajib bromo kendali yang berhawa panas, namun sekali ini serangannya mimbalik. Ketika mengenai iblis jadi jation itu. Keringat dingin mimbasai tubuh Tejomanik. Lawan ini terlalu tangguh baginya, pikirnya dan dia membagi perhatiannya kepada keadaan istrinya. Retno Susilo sudah terdesak hebat. Kala Dama yang merasa penasaran juga melihat betapa wanita itu, dalam keadaan terdesak dan tidak mampu balas menyerang, masih mampu bertahan dan menangkis semua serangannya, tiba-tiba mengeluarkan suara gerengan seperti binatang buas dan golok gergajinya menyambar dasyat sekali. Agaknya karena penasaran, dia marah dan kini serangannya dilakukan dengan tenaga sepenuhnya karena dia hendak membunuh wanita yang tadinya hendak diringkus hidup-hidup itu. Goloknya menyambar dasyat ke arah leher Retno Susilo. Retno Susilo cepat menangkis dengan pedangnya, pedang Nogua Wilis tiruan. Terak pedang di tangan Retno Wilis patah-patah dan ia terhuyung ke belakang. Kala Dama menubruk dan hendak meringkusnya. Retno Susilo menggunakan sisa pedang di tangannya untuk menikam, akan tetapi karena ia dalam keadaan terhuyung, serangannya tidak tepat. Dan tangan Kala Dama yang berbulu, besar dan kuat itu sudah menangkap pergelangan tangan Retno Susilo, mencengkeramnya sehingga terpaksa wanita itu melepaskan gagang pedang yang sudah patah itu. Kala Dama memutar lengan Retno Susilo sehingga dengan mudah ia ditelikung dan kedua tangannya lalu diikat di belakang tubuhnya. Akan tetapi ketika Kala Dama sambil tertawa-tawa hendak menggerayangi tubuhnya, Retno Susilo menendang dengan kakinya ke arah perut reksasa itu. Kala Dama mengelak, menangkap tumit kaki yang menendang dan sekali dorong tubuh Retno Susilo terjengkang dan roboh. Pada saat itu, terdengar bunyi ledakan dan ujung pecut bajerakirana menyambar ke arah Kala Dama yang hendak. Menubruk Retno Susilo yang sudah roboh. Kala Dama terkejut dan cepat menghindarkan diri dengan lompatan ke samping. Tadi Tejo Manikmi lihat istrinya roboh maka dia cepat melindungi istrinya, melompat ke belakang meninggalkan dua orang pengeroyoknya dan menyerang Kala Dama sehingga Retno Susilo tidak jadi ditubruk oleh raksasa itu. Akan tetapi Bagawan Kalasrenggi dan Kalajana mengejar. Bagawan Kalasrenggi tetap masih menjati wujud leyak dan lengan yang panjang dengan jari tangan berkuku panjang itu kini Mi luncur ke arah leher Tejo Manik. Pendekar ini menggerakkan pecutnya menangkis. Tar pecutnya Mi balik. Dia lalu mengerahkan tenaganya dan menggunakan Aji Bromo kendali untuk menghantam ke arah tangan yang masih mengancamnya itu. Belar pertemuan dua tenaga itu sedemikian hebatnya sehingga wujud leyak tadi pudar dan kembali menjadi Bagawan Kalasrenggi yang mundur beberapa langkah. Akan tetapi tubuh Tejo Manik terpental dan roboh. Ternyata dia masih kalah kuat dari lawannya, walaupun tidak banyak. Tentu saja saat itu merupakan saat yang gawat bagi Tejo Manik dan Retno Susilo, karena tiga orang lawannya itu kini sudah maju dan siap membunuh Tejo Manik yang sudah rebah telentang walaupun teidak terluka parah.